Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan literatur-literatur yang ada di jemaat Nah ini sumber rujukan dari fikir Ahmadiyah Bisa juga kias para sulha Orang-orang soleh terdahulu Tetapi sumber inti dari fikir Ahmadiyah Dari manapun Ahmadiyah kemudian mengambil fikirnya adalah Yang tiga Al-Quran Karim, Sunnah, dan Ahadis Rasulullah SAW Berkaitan dengan hal ini juga Pernikahan yang sembunyi-sembunyi Atau orang yang ada yang bilang nikah di bawah tangan Tanpa diketahui keluarga Apakah itu yang tanpa diketahui oleh keluarga laki-laki Atau tanpa diketahui oleh keluarga perempuan Dua-duanya Ini di dalam Islam Dalam hadis Rasulullah SAW Berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah Pelaksanaan nikah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Hadis termizi kitabun nikah Bahawa beliau bersabda Allahumma sallallahu ala muhammad Ula alim muhammad Tidak ada nikah kecuali atau tanpa bayinah Apa itu bayinah? Terang-terangan Di kesempatan yang lalu Beberapa waktu yang lalu Kita sudah membahas berkaitan dengan akad nikah Bahwa akad nikah itu harus dilaksanakan Sunnahnya dilaksanakan di tempat yang banyak orang Dan di Islam sunnahnya adalah di masjid Karena di masjid adalah banyak orang Harus syarat-syarat nikah juga kita sudah bahas Selain wanita yang dinikahi adalah bukan muhrim Bukan haram untuk dinikahi Ada juga syarat persetujuan wali Persetujuan si wanita itu sendiri Dan juga ada dua saksi sekurang-kurangnya untuk pernikahan itu Ini syarat minimal untuk pernikahan Tetapi lebih daripada itu idealnya Pernikahan dilaksanakan ketika banyak orang Dan ini di masjid dilaksanakan kebanyakan di kita Dan di sunnah Rasulullah SAW pernikahan dilaksanakan di masjid Berkaitan dengan nikah yang sembunyi-sembunyi tadi Kalau orang menikah dengan sembunyi-sembunyi Apa dulu niatnya Kalau dia nikah sembunyi-sembunyi Karena misalnya si perempuan menikah lari Dia tidak mahu orang tuanya tahu Atau si suami dalam hal ini Tidak mahu nikah Tidak mahu istrinya tahu Semua-sembunyi atau keluarga istrinya Ini ada dua berbagai hal Berbagai macam keadaan Ini tidak boleh di dalam Islam Nikah adalah suatu perbuatan syari'i Yang diperbolehkan oleh syariat Nikah adalah suatu perbuatan syari'i yang sangat mulia Dan suatu ibadah yang sangat mulia Dan perintahnya adalah Bibayinah Harus terang-terangan Tidak boleh sembunyi-sembunyi Itu Nah Kalau menyangkut tadi Perempuan yang menikah Tanpa diketahui oleh walinya Tidak boleh di dalam Islam Kecuali dalam hal-hal tertentu Walinya terus melarang Dan sebagainya Nah ini Kemudian ada solusinya yang lain dalam Islam Kita berbicara mungkin di topik yang lain nanti Tetapi kalau perempuan sengaja meninggalkan walinya Lari nikah dan sebagainya Kalau walinya tidak setuju Misalnya nikah Kemudian Dia lari Sesuka-suka dia Misalnya Nah perempuan yang seperti itu Kata hadis Rasulullah SAW bilang Al-Baghaya Al-Baghaya Al-Lati Yang kihna anfusahunna Bi-ghairi bayinah Ya perempuan yang semacam itu Yang menikahkan dirinya sendiri Tanpa terang-terangan itu tadi Maka dia adalah perempuan Al-Baghaya Yang penat Yang buruk Yang buruk Kelakuannya Ya yang bisa Dikatakan Perangainya buruk Akhlak Jatuh dari segi akhlak Pembangkang juga bisa Dan sebagainya Nah ini yang Rasulullah SAW sampaikan Ini kalau berkaitan dengan perempuan Ya Nah Intinya Pernikahan yang dengan Sembunyi-sembunyi Seperti itu Tidak boleh Kalau memang itu Perbuatan yang syari Kenapa harus Sembunyi-sembunyi Ya Apalagi kalau Berkaitan dengan perempuan Tentu beririsan dengan Syarat sah nikah itu sendiri Ya ini Harus ada izin wali Nah ini Di pembahasan yang lain Tetapi kalau kita berbicara Berkaitan dengan Laki-laki yang sudah menikah Kemudian dia ingin menikah lagi Ya memang Di dalam Islam Diizinkan untuk menikah lagi Tapi bukan perintah Kita mungkin akan membahas Berkaitan dengan Poligami Menikah dua dan sebagainya Ini di ulang waktu Tetapi sedikit Saya sampaikan di sini Bahwa Laki-laki memang Diberikan hak oleh syariat Ya Ketika Syarat-syaratnya terpenuhi Bacam-macam syaratnya Ya Ketika syarat-syarat itu Terpenuhi Maka laki-laki Diberikan hak Ya Diberikan pilihan oleh syariat Untuk menikah lagi Artinya ini hal yang mulia Ya Kalau memang Memenuhi syarat-syarat itu tadi Ya Nah Kalau memang Seorang laki-laki Melakukan pernikahan Keduanya itu Adalah suatu Berlandaskan niat yang baik Berlandaskan pada Syarat-syarat yang mulia Ketentuan-ketentuan yang mulia itu Ya Misalnya Istri yang pertama Tidak bisa memberi anak Dan sudah dicek Ya betul Istrinya yang tidak bisa Memberikan anak Dalam hal ini Laki-laki memiliki Hak untuk menikah lagi Atau Si perempuan sakit Menahun Sakit terus-terusan Sehingga dia tidak bisa Memberikan nafkah Lahir batin untuk suaminya Dan berbagai macam Sebab yang lainnya Ya Suami memang Yang diberikan hak Ya Walaupun Kita ketahui bahwa Hazret Khalifatul Masih Yang kelima Ya Hazret Khalifah kita Khalifah Islam Yang kelima Hazret Khalifatul Masih Al-Khamis Adalah Dalam sebuah Khutbahnya Pada Di jalsahgah perempuan Di jalsah UK Ketika itu Beliau menyampaikan bahwa Ada kondisi-kondisi Dimana Laki-laki itu Boleh menikah Dua, tiga Bahkan empat Ya Diizinkan oleh syariat Tetapi Kata beliau Ada syarat-syaratnya Harus adil Harus bertakwa Dan sebagainya Dan Walaupun Laki-laki Mempunyai hak itu Dia mendapatkan hak Karena ada syarat-syarat Yang terpenuhi itu Tetapi Kemudian dia Melihat Isterinya sedih Karena itu Melihat Isterinya Terganggu Karena itu Maka Adalah Suatu Hal yang mulia Ketika Suami melihat Isterinya seperti itu Dia mengorbankan Haknya Dan menjaga Perasaan istrinya Ya Bukan suatu Kewajiban juga Bahwa laki-laki Ketika melihat Isterinya seperti itu Dia harus menikah Tidak Bahkan Huzur menyampaikan Adalahkah lebih baiknya Kalau suami Mengorbankan haknya Untuk itu Nah Kita sekarang Berbicara Kalau memang Si suami Ingin mengambil haknya Ini diperbolehkan Tetapi Ada caranya Jangan Sampai Kemudian Ya Sudah punya istri Tahu-tahu Ya Isterinya tidak dikasih tahu Bahwa dia sudah menikah Dan sebagainya Tahu-tahu Dia punya anak Di mana-mana Punya istri Di mana-mana Punya istri Satu Dua Sana Tiba-tiba Ada yang datang Saya juga istri Si Anu Saya juga istri Si Anu Pas sama-sama Disebutkan Ya Istri siapa Istri siapa Kok sama suami kita Ya Nah ini kan Tidak baik Ya Jadi Kalau memang Dia merasa Bahwa apa yang Dilakukannya itu Adalah sesuatu Yang Sesuai dengan syariat Maka apa yang harus Ditakutkan Untuk melakukan itu Kalau sudah ada ketakutan Sudah ada semunyi-semunyi Berarti Ada yang salah Di situ Ada yang janggal Beberapa waktu lalu Saya melihat Sebuah video Ya Pertanyaan Tanya-jawab Menterah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Dengan lajenah Saya lupa Mulakat virtual Dengan L-E-U-K Atau Sesuatu negara lain Ya Ditanyakan kepada Huzur ketika itu Bahwa Kalau suami ingin Menikah lagi Huzur Apakah harus ada Izin istri Atau Dia boleh Menikah Tanpa diketahui Istri Di mana-mana Boleh enggak Seperti itu Huzur menyampaikan Izin enggak ada Untuk menikah Dua Tiga Empat itu Enggak perlu Izin istri Tetapi Istri Harus diberitahu Ya Jadi Huzur malah keras Menyampaikan Perempuan Yang menikahi Suami orang Ya Menikahi Seorang laki-laki Yang sudah bersuami Tanpa diketahui oleh Istri yang pertamanya Ya Maka perempuan Seperti itu Sudah berbuat zalim Kepada perempuan yang lain Itu tidak boleh Kata Huzur Jadi Kalau memang Tahu Bahwa Si laki-laki Bersuami Ya Tahu si laki-laki Bersuami Maka Adalah Kewajiban juga Perempuan yang Dijadikan istri Yang kedua itu Untuk memberitahu Si calon suami Untuk memberitahu Isterinya Kalau tidak Tidak boleh Ya Bukan masalah haram Tidak haram Tetapi ini Melanggar Dari Perintah Rasulullah Assalam Bahwa Kalau ingin Menikah Termasuk Menikah kedua itu Harus terang-terangan Kepada istri Walaupun Syariah tidak Menetapkan bahwa Istri itu Harus Mengizinkan Atau tidak Mengizinkan Tetapi Pengetahuannya Pengetahuan istri Rasulullah Assalam Harus Dan Huzur kita Khalifah Thomas Al-Khamis Khalifah Huzur kita Yang sekarang Khalifah kita Yang sekarang Mengatakan Alangkah Zalimnya Ya Kalau perempuan Menikahi Suami orang Dan dia Tidak Istri Pertamanya Tidak Mengetahui Bahwa Suaminya Menikah Dan Kebanyakan Orang-orang Yang melakukan Hal seperti itu Kebanyakan Menyenyikan Istri yang Pertama Menyenyikan Anaknya Nah ini Kan Suatu hal Yang buruk Karena Kenapa Karena Kalau ingin Menikah Banyak hal-hal Yang harus Dipenuhi Keadilan Dan yang Paling penting Adalah Ketakuan Kalau Seseorang Berlandaskan Ketakuan Melakukan Sesuatu Maka Dia tidak Perlu Sembunyi Sembunyi Kalau masih takut Kalau masih Merasa Waduh Begini Begitu Dan sebagainya Artinya Dia belum bisa Belum Belum sanggup Untuk melakukan itu Nah ini Jawaban saya Bahwa Fikir Ahmadiyah Menganggap Sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W Pernikahan itu Harus terang-terangan Bayi Kalau tidak Ngapain Suruh Diumumkan Di masjid Ada Walimah Ada Ustaz Dan sebagainya Mengundang Banyak orang Tujudnya itu Supaya orang tahu Bahwa Sifulan Dan Sifulan Adalah suami Isri Apalagi Seorang Isri Bayangkan Seorang suami Yang menikah Dengan isri Sudah Berapa lama Dia menikah Dengan isri Tiba-tiba Si suami Bayangkan Diri kita ini Seorang perempuan Si suami Sudah punya Isri Di sana Di sini Kalau tidak Punya Isri Tanpa Sepertahuan itu Bagaimana Perasaan Seorang perempuan Nah ini Islam juga Sangat menjaga itu Walaupun Islam memberikan Solusi juga Untuk Si suami Kalau memang Dia Memenuhi syarat Memenuhi hak-hak Itu tadi Karena Saya yakin Islam agama Yang Yang memberikan Solusi Dalam setiap Perintah-perintahnya Dalam setiap Ayat-ayatnya Ajarannya Jadi Tetap Prinsipnya Jadi Memang Pernikahan Sejogjanya Memang Harus diketahui Orang banyak Tidak ada Pernikahan-pernikahan Yang Semunyi Apalagi Di sini Fokus Pertanyaan Pada izin Memang Tidak ada Izin Dari istri pertama Memang Tidak ada Tapi Istri pertama Harus mengetahui Bahwa suaminya Akan menikah Lagi Ya itu Kalau kita berbicara Tadi Nikah Bawah tangan Itu tadi Nah itu Kan sudah Termasuk juga Apa yang saya sampaikan tadi Nikah Bawah tangan Kan identik Dengan Tidak Bisa macam-macam Bisa nikah Bawah tangan Dalam arti Tidak Tidak Dengan hukum Negara Tidak Dengan Kaua Dan sebagainya Atau nikah Bawah tangan Yang dimaksud Adalah Si laki-laki Dan perempuan Dia menikah Begitu saja Tanpa diketahui oleh Keluarganya Ini yang tidak boleh Oleh syariat Tidak boleh Oleh syariat Islam Bahwa perempuan Ketika menikah Dia harus Diketahui oleh Walinya Kecuali ada Masalah-masalah tertentu Yang menyebabkan Wali Dimazulkan Misalnya Wali terus menolak Dan sebagainya Ini pembahasan lain Nanti Ya Pak Ada satu hal yang menarik Juga disini Berkenan dengan Nikah yang sah Secara syariat Tapi tidak sah Secara hukum Negara itu Bagaimana kita Menjelaskannya Pak Nah banyak yang bertanya Apakah itu sah Atau tidak sah Seperti nikah sirih Yang banyak terjadi Di Indonesia Nikah sirih Sebetulnya Secara hukum syariat Itu sah Ya nikah sirih Itu sah Secara hukum syariat Karena Nikah sirih Yang dimaksud itu kan Hanya tidak Mencatatkan di negara Semua syarat-syarat Syariatnya Terpenuhi Hanya saja Sebagai seorang Ahmad yang baik Dalam pandangan saya Ya dan Pandangan banyak Ulama jemaat juga Dalam fikir saya Saya lihat bahwa Banyak faedahnya Ketika Pernikah itu Dicatatkan kepada Pemerintah Ya dan kita Sebagai Seorang Anak bangsa Ya seorang Sebagai Warga negara Yang baik Dan memang Seorang muslim Ahmadi harus Menjadi warga negara Yang baik Yang taat kepada Para tuan negara Di mana dia tinggal Maka sudah sepatutnya Kita mencatatkan Setiap Pernikahan kita Kepada Pemerintah Kalau berbicara sah Tidak sahnya Pernikahnya sah Hanya saja itu tadi Bahwa kita Sebagai warga negara Negara yang baik Ya harus Ya mencatatkan Pernikahan kita Kepada Negara Karena itu nanti Akan menyangkut Banyak hal juga Kalau Na'udzubillah Min zalik Terjadi apa-apa Percayaranlah Itulah Sebagai yang terjadi Pertengkaran Perentangan Dan Kita harus membawa Masalahnya ke hukum Negara misalnya Tetapi kita Tidak tercatat Di negara Nah ini kan menjadi Masalah di kemudian hari Jadi secara seriat Itu Secara seriat P. Ahmadi Sedapat mungkin Tidak melakukan Praktik yang demikian Kita lanjut Ke pertanyaan yang kedua Apakah suami Bisa meminta Keringanan pada istri Untuk tidak membayar Mahar Sepertinya pertanyaan ini Pernah kita bahas Mungkin ditanyakan kembali Mungkin kurang Bisa dijelaskan kembali Di dalam pembahasan Tentang Mahar Secara umum Sudah disampaikan Tentang macam-macam Mahar sebelumnya Juga sudah kita Sampaikan Di dalam jenis-jenis Mahar dan sebagainya Dan Salah satu Poin disini Tentang Apakah suami Boleh meminta maaf Berkaitan Dengan Mahar ini Fikih Ahmadiyah Dalam hal ini Hazrat Khalifatul Masih Yang kedua Hazrat Musleh Maudillatul Anhu Menyampaikan Mahar itu Sekurang-kurangnya Yang idealnya Sekurang-kurangnya itu 6 bulan gaji Dan sebanyak-banyaknya Setahun gaji Ya Ini tujuannya Untuk menghargai Seorang wanita Jangan sampai Kemudian hanya Ya memang Di ruwayat banyak Ada juga yang kita jempa Ada yang Kata Rasulullah Kamu punya ini Tidak punya itu Tidak saya Tidak punya apa-apa Rasulullah Ya sudah Kamu Afal ayat apa Ya itu saja Nah jangan sampai Hukum khusus itu Yang hanya untuk Sahabat itu tadi Untuk menikahi seorang perempuan Dia tidak punya apa-apa Akhirnya Afal ayat apa Ya jadi Maharnya hanya ayat saja Jangan sampai Hukum khusus itu Kita jadikan hukum umum Itu hukum khusus Ada sebab Bulwurudnya Kenapa hadis itu ada Karena peristiwa itu terjadi Tidak bisa Kemudian kita jadikan Hukum umum Ya hukum umumnya adalah Rasulullah Di lain tempat juga Memberikan mahar yang sangat banyak juga Ya kalau kita mau mengamalkan Hukum khusus tertentu Maka hukum khusus yang lain Kita harus amalkan juga Ya makanya dalam Islam Ya Fikih Ahmadiyah Ya mengambil Asas hukum umumnya apa Nah dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Ya Khalifah Ahmadiyah yang kedua Azhar Khalifatul masih Astani Azhar Muslimat Ditalananhu Nyampaikan bahwa Minimal 6 bulan gaji Dan maksimal setahun gaji Tidak boleh juga Terlalu berlebih-lebihan Ya Nah pembayarannya kan bisa Cicil Atau bisa dibayar setelah Menikah dan sebagainya Nah ini sudah kita Sampaikan sebelumnya Nah sekarang Kalau pembayarannya lunas Kan tidak ada Masalah ini timbul Tetapi kalau pembayarannya Cicil Ya itu boleh Ya Pembayarannya Tidak kontan Kredit lah Dicicil Ya Nah berkaitan dengan ini Ada seorang sahabat Datang kepada Hazret Masih Maud Menyampaikan bahwa Saya mahar ini Itu dan sebagainya Ya Hazret Masih Maud Menyampaikan Apakah kamu sudah bayar Mahar? Belum Tapi istri saya Memaafkan huzur Huzur Akdas Menyampaikan Tidak ada itu mahar Bisa dimaaf-maafkan Kamu harus bayar mahar Ya karena mungkin saja Perempuan Karena sudah terlalu lama Dan sebagainya Capek juga Dia nungguin Atau dirayu-rayu Akhirnya dimaafkan maharnya Tidak boleh seperti itu Ya huzur Alaihissalatu wassalam Hazret Sihm Alaihissalatu wassalam Menyampaikan tidak ada Maaf untuk mahar Karena mahar itu adalah Satu pegangan Untuk istri Hak istri Yang harus kita bayar Bahkan Kalau musih Musiah dia istrinya Dia harus berikan Juga hisah jahidatnya Dari mahar yang diterima itu Maka kewajiban Laki-laki untuk Memenuhi maharnya Tidak boleh Dimaafkan oleh istri Tidak maaf juga Tidak boleh Jadi jelas Tidak boleh Dimaafkan pak Ya Terlanjut ke pertanyaan selanjutnya pak Dalam hal perjodohan Kalau setelah istikharah Tidak ada petunjuk yang jelas Seperti mimpi Atau tidak ada ketenangan Dalam hati Maka apa yang harus dilakukan pak Ya Yang harus diketahui terlebih dahulu Adalah istikharah ini Ya adalah sunnah Rasulullah SAW Bukan hanya untuk masalah-masalah Pernikahan saja Walaupun kebanyakan orang Ketika ingin menikah Mereka minta istikharah sana Sini Istikharah sendiri Dan sebagainya Pak tolong istikharahkan Ya Buk tolong istikharahkan Dan sebagainya Kebanyakan memang Ketika pernikahan Karena memang pernikahan ini Adalah suatu Ya Suatu hal yang sangat Penting di dalam kehidupan Hidup mati Masalah pernikahan ini Karena Dan tidak boleh Salah memilih Dalam Pernikahan ini Dan Memilih dalam pernikahan Tidak boleh salah Artinya ada kaitan Yang Allah SWT Karena Allah SWT yang maha Mengetahui Tetapi Istikharah ini Bukan hanya untuk Pernikahan Dalam setiap pekerjaan Apapun Kita boleh Istikharah Bahkan sunnahnya Istikharah Panyakan-panyakan yang Penting lainnya Meminta petunjuk Kepada Allah SWT Meminta kebaikan Istikharah itu kan Dari khair Yang meminta kebaikan Dari Allah SWT Nah dalam hal ini Kita mengkerucut Berkaitan dengan Perjodohan Ketika kita Berjodoh Wasilah-wasilah Jasmaninya Wasilah-wasilah Duniawinya Semua kita laksanakan Semua hal-hal Yang dituntut Usaha-usaha duniawi Kita harus lakukan Mencari tahu Perempuannya Atau laki-lakinya Seperti apa Calonnya seperti apa Keluarganya seperti apa Dan sebagainya Akhlaknya Jemaatnya Itu harus kita Memang laksanakan Tetapi Lebih daripada itu Yang harus lebih Kita utamakan Yang bertunjuk Rasulullah SWT Juga adalah agamanya Dan untuk mengetahui Agama seseorang itu Kita tidak bisa Mengetahui Ya mungkin Secara zahir Kita bisa lihat Tetapi secara Batinnya Allah SWT Yang lebih mengetahui Maka oleh karena itu Untuk meminta Kebaikan kepada Allah SWT Kita harus istikharah Nah sekarang Istikharah ini Tidak harus Mimpi Jangan menganggap Bahwa ketika sudah Istikharah Harus ada mimpi Kalau tidak ada mimpi Berarti tidak baik Tidak begitu Istikharah bukan Solat untuk minta mimpi Tetapi istikharah adalah Solat untuk Meminta kebaikan Ini yang harus Dipahami Ya Meminta kebaikan Bisa saja Allah SWT Memberikan ketenangan Memberikan ketentraman Memberikan tanda-tanda Baik Ya kalau Perishtah itu Perjodohan itu baik Tetapi kalau tidak baik Bisa saja Tidak ada ketentraman Tidak ada ketenangan Dan sebagainya Ada saja halangannya Nah ini bisa Pertanda dari Allah SWT Dan ini sangat penting Untuk sebelum menikah Harus Istikharah Harus berdoa Kepada Allah SWT Karena Wahai Allah Engkau yang Maha ghaib Maha mengetahui hal yang ghaib Apa yang terjadi Kedepan itu Engkau maha tahu Apakah Si fulan ini Terbaik untuk saya Dan sebagainya Hanya kepada engkau Kami meminta Nah ini yang disampaikan Istikharah Dan kalau Sesudah berdoa Sungguh-sungguh Seperti itu Tetap tidak ada Ketentraman Di dalam hati Atau Malah Kegelisahan Kegelisahan Masalah demi Masalah timbul Tidak ada Tanda-tanda apapun Yang baik Maka dalam hal ini Lebih baik untuk Tidak melanjutkan Perjodohan di situ Sampaikan dengan Baik-baik Saya sudah berdoa Tetapi tidak ada Tanda yang baik Tidak ada Ketentraman Tidak ada ketenangan Dari Allah SWT Yang ada dalam hati saya Ini Apa yang harus dilakukan Yaitu kita harus Dalam keadaan ini Kita Sebaiknya Untuk tidak melanjutkan Perjodohan di situ Tapi dengan catatan Bahwa semua Usaha-usaha Atau upaya-upaya Baik Yasmani Dan Ruhani Seperti doa tadi Dan juga mencari tahu Segala macamnya Sudah dilakukan Sudah dilakukan Pak Dan ada sedikit hal Yang menjadi Keraguan juga Mungkin pertanyaan juga Apakah Tadi seperti yang Bapak Sampaikan Bahkan yang Ahmadi sekalipun Berpikir bahwa Istikharah itu Saratnya Dapat mimpi Begitu Pak Ternyata Tidak Tidak harus selalu Istikharah Dan mendapatkan mimpi Ya karena memang Asal katanya saja Khair Meminta Meminta kebaikan Bukan meminta mimpi Kalau meminta mimpi Lain lagi Bahasanya Istikharah Meminta kebaikan Ya Pak Mungkin Satu pertanyaan lagi Pak Apakah boleh ada sambutan Dalam acara Rukstanah Pak Ini sambutan yang memang Sengaja disiapkan Formal Begitu Ada orang-orang tertentu Yang akan memberikan sambutan Begitu Pak Ya barangkali Rukstanah itu kan Simpelnya Sepertinya sudah Sudah pernah kita bahas Kan simpelnya Cara formalnya itu Baca Quran Ya kemudian Ya kemudian kalau ada Nazam silahkan Kemudian doa Dan kalau ada makan Makan silahkan Rukstanah itu saja Melepas ya Dengan doa Anak perempuannya Nah itu Rukstanah secara Seremonial Dan ada Rukstanah yang Hakiki Rukstanah hakiki itu adalah Khaluat sehihah itu tadi Ya Kedua mempelai Diberikan Waktu Diberikan tempat Diberikan Keadaan Di mana Kalau Dia berdua saja Khaluat Artinya khaluat itu kan Sendirian Ya Betul-betul menyendiri Tidak ada orang yang ganggu Kalau mereka ingin melakukan Hubungan suami seri Mereka bisa lakukan Itu khaluat sehihah Dan itu adalah Rukstanah hakiki Tetapi yang kita bicarakan ini Setelah belum itu Ada Rukstanah yang Seremonial Dan itu baik untuk dilakukan Walaupun Ya itu bukan Syariah Tidak Tetapi ini adalah Suatu hal yang baik Yang biasa dilakukan Dan Rasulullah SAW sendiri Melakukan itu Bukan berarti kalau tidak ada itu Pernikahan tidak sah Tidak Nah sebagai makhluk yang beradab Kita harus melakukan Suatu adab juga Nah dalam hal ini Bisa saja ada Sambutan Ada Pelepasan lah Dari pihak perempuan Menyampaikan Satu patah Dua patah kata Bahwa anak saya Kami titipkan Kan biasanya di kita Begitu Dan dari pihak laki-laki Ya kami terima Dan sebagainya Kami insya Allah Jaga dan sebagainya Terusnya Macam-macam lah Kata-katanya Dan ini kita tanyakan Di Rabuah Ketika Ya bertemu dengan Nazir Ristanata Ristanata di Rabuah Ketika itu Apakah boleh ada Sambutan Karena memang Di dalam jemaat Ya Tidak ada Belum ada yang begitu Yang kita lihat Di Kadian Di Pakistan Di mana-mana Kita tidak lihat Yang ada hanya Quran Nazam Kemudian doa Nah bagaimana dengan ini Kata Beliuti Tidak masalah Itu kan kebijakan lokal Tidak masalah Hal-hal seperti itu Ya silahkan saja Jadi tidak ada masalah Sambutan-sambutan Boleh Kita laksanakan Ya boleh Ya itu pertanyaan terakhir Tadi kita akan lanjutkan Di episode berikutnya Mungkin masih tentang Pernikahan Pak Karena kan waktu kita Sudahi sampai disini Pak Nanti insya Allah Kita akan Pertemuan-pertemuan berikutnya Pak Pemirsa demikianlah Pembahasan kita Berkenan pertanyaan-pertanyaan Fikih yang telah Pemirsa ajukan Semoga ini bisa Memberikan ilmu baru Kepada pemirsa semuanya Amin Allahumma amin Jangan lupa Tetap saksikan program Tanya jawab Fikih Pada kesempatan-kesempatan Berikutnya Dan jangan lupa pula Menyikmat khutbah huzur Hazar Khalifatul Mahasir Khamis Sudhatan Labin Asirul Aziz Hanya di MTA Jika pemirsa Memiliki pertanyaan Saran masukan Ataupun kritik Sampaikan saja Ke alamat email Yang tertera di bawah ini Dengan menyertakan Subjek Tanya jawab Fikih Saya Arief Abdul Hai Bercuta kerabatku Yang bertugas Mohon pamit undur diri Dan sekali lagi Saya ingatkan Untuk tetap saksikan program Tanya jawab Fikih Tanya jawab Fikih Menjawab pertanyaan Fikih Sehari-hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!